Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi, selamat datang di channel Momoi Android Gamer. Mana nih suaranya yang suka sama game RPG? Di video kali ini saya mau bahas game RPG dengan berbagai mekanik gameplay lho. Ada RPG turn-based, ada action RPG, terus ada juga tuh RPG yang gameplaynya unik. Yoi, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 10 game Android RPG terbaik dengan grafik keren yang sebaiknya kalian tau. Fokus saya adalah membahas game-game RPG yang menurut saya lumayan gak terlalu dikenal tapi punya grafik yang keren. Jadi harap maklum kalau game-game RPG yang udah terkenal gak saya masukin ke video ini walaupun punya grafik yang cakep juga ya. Nah, kira-kira ada game apa aja nih? Yuk monggo kita langsung masuk ke videonya aja ya. Bisa dibilang game ini menggabungkan unsur RPG dan roguelike buat gameplaynya. Inti utama dari game ini benernya adalah, kalian itu diminta buat berpetolang di dalam dungeon dan sejauh mana kalian bisa melaju. Dungeonnya itu kayak ada banyak tingkat masuk ke dalam tanah gitu. Dan semakin dalam dungeon yang kalian jalani, bakalan makin susah tuh musuh-musuhnya. Kalau karakter kalian mati, mokat moe metong alias hamsyong. Ya wesh, karakter kalian itu tuh petolangannya harus diulang lagi dari awal dungeon gitu. Tapi sebelumnya, pas kalian ada di base tuh sebaiknya kalian persiapin segala macemnya. Kalian beli equipment yang lebih oke, upgrade ini itu, bawa persediaan item, pokoknya siap-siap deh. Biar petolangan kalian bisa makin jauh lagi. Game belinya sederhana, tapi lumayan bisa bikin penasaran terus loh game ini. Sebelum kita lanjutin videonya, kayak biasa saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video. Tapi kalau nggak suka videonya ya klik dislike aja nggak apa-apa kok. Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Nah yuk kita langsung lanjutin aja lagi ya. Kalau kalian suka game RPG, tapi kalian pengen nyari game yang temanya berbeda, nggak yang tentang fantasi, muluk kayak game-game RPG kebanyakan, kalian bisa nyobain game yang satu ini deh. Yap, kayak yang bisa kawan-kawan lihat, game ini tuh mengusung tema-tema koboy gitu. Buat mekanik gameplaynya sendiri sih ya, game ini benernya kayak game RPG Hero Collection kebanyakan. Kalian akan berpetualang buat melawan musuh dan boss, ada fitur autonya, dan ada fitur gacha buat kalian mengunlock lebih banyak koboy yang nantinya akan kalian jadikan bagian pasukan koboy kalian buat melanjutkan petualangan. Yang menarik, game ini udah lumayan dinamis lho menyuguhkan setting tempat buat adu tembak para koboy-koboynya. Kadang di atas kuda, kadang sambil berdiri, dan menurut saya setting yang dinamis itu bikin gamenya jadi keliatan makin oke aja tuh. Oh iya, di game ini kalian juga harus ngurus base koboy kalian lho, jadi ya ada sedikit unsur building simulation-nya gitulah. Gimana, tertarik nyobain gak? Kalian tuh pada tau Looney Tunes gak sih? Masih ada gak sih kartun Looney Tunes tuh? Well, yang jelas, game yang lagi kita bahas ini emang menggunakan berbagai karakter dari kartun Looney Tunes yang dikemas dengan gameplay RPG. Jadi jangan kaget, kalian nantinya bisa mengunlock karakter-karakter kayak Bugs Bunny, Sylvester, Tweety, Roadrunner, dan lain sebagainya. Terus kalian jadikan karakter-karakter itu bertarung dengan gameplay turn-based tuh. Dan iya, karena game ini bertema Looney Tunes gitu, ya otomatis berantemnya bakalan yang isinya tuh kayak apa ya, adegan-adegan konyol-konyol dan yang bikin ngakak pokok-pokokan gitu. Wess, pokoknya glute kartun banget lah, yang model-model ada skill bisa masang TNT terus diledakin, atau kepalanya dikepro pakai pentungan sampai keluar bintangnya gitu loh. Seru juga loh ini gamenya, dan tentunya bikin nostalgia sama karakter-karakter kartun Looney Tunes toh. Kalau tadi kita bahas game RPG yang pakai karakter-karakter Looney Tunes, nah kali ini kita bahas game RPG tapi pakai karakter-karakter dari Disney. Yap, benernya konsep gameplaynya masih sama. Masih sama-sama game RPG turn-based dengan fitur hero collection dan juga gacha. Tapi kayak yang saya bilang tadi, karakter-karakter kalian di game ini tuh ya kayak Mickey Mouse, Ariel si Putri Doyung, Aladin, dan lain sebagainya. Ya pokoknya karakter-karakter dari Disney gitu deh. Dan bisa kawan-kawan lihat, grafik game ini udah keren banget kan? Udah pakai warna-warna yang ngejrengnya lah gitu lah. Hanya saja ada satu kekurangan yang cukup fatal di game ini, yaitu nggak ada voice actingnya. Jadi karakter-karakter kalian itu ya bisu aja gitu. Pas berantem tuh nggak ada suara-suara dari karakter-karakter kalian gitu loh. Ya, gimana pun kan ini game dengan karakter Disney kan? Pasti bakalan lebih seru kalau contoh nih Mickey Mouse-nya ngeluarin suara apa gitu pas lagi berantem. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana nih? Widih, nggak nyangka loh. Ternyata gameplay game ini tuh unik banget. Di saat mayoritas game RPG lain itu pada pakai mekanisme petualangan yang standar, game ini malah menggabungkan unsur board game ke gameplay RPG-nya. Yap, kalian itu bakalan nemu semacam papan permainan lengkap dengan dadunya gitulah. Dan dadunya ini bakalan berperan penting banget di dalam gamenya. Soalnya langkah kalian atau petolangan kalian bakalan ditentukan si dadu ini. Nggak cukup sampai di sana, dadunya itu tadi juga bakalan berperan buat menentukan seberapa kuat serangan karakter-karakter kalian. Dan kalian perlu tahu, di sela-sela gameplaynya yang unik mekanismenya itu, game ini juga mencoba buat sedikit menyuguhkan penceritaan yang udah cukup oke buat kalian ikuti yang bercerita tentang gimana kalian itu tadinya mengontrol karakter maling. Tapi ternyata si maling ini nantinya berperan buat menyelamatkan desa dari serangan ork dan akhirnya si maling ini berpetualang dengan karakter-karakter yang lainnya. Mantep juga sih ini gamenya dan grafiknya juga oke kan? Sebagai fans berat game Nier, khususnya Nier Automata, saya tuh agak kecewa sama game ini ya atau boleh dibilang saya tuh nggak suka banget lah sama game yang satu ini. Tapi karena tema yang lagi kita bahas adalah game RPG dengan grafik yang keren dan menurut saya game ini memang punya tampilan yang oke, ya akhirnya saya masukin aja. Tapi kayak yang saya bilang tadi, saya tuh cukup kecewa sama game ini. Satu hal yang nggak saya suka dari game ini adalah gameplaynya kawan-kawan. Jangan berharap Nier Incarnation ini bakal punya gameplay action RPG yang keren banget kayak Nier Automata. Jadi jangan berharap tuh berantemnya bakalan kayak gini. Yang akan kalian temui adalah gameplay berantem yang turn-based kayak gini. Udah gitu, banyak tuh gameplaynya yang memakai mekanisme walking simulator yang ya jujur aja bikin saya malah jadi ngantuk banget. Terus menurut saya, musik di game ini juga nggak sewah di seri game Nier yang lainnya. Tapi paling nggak, di game ini tuh ada fitur gacanya juga yang memungkinkan kalian buat unlock lebih banyak karakter termasuk 2B, 9S, dan lain sebagainya. Dan ya, kembali lagi, ini game punya grafik yang keren dan penggunaan warna yang unik, cenderung sendu kelam gitulah. Jadi ya, gitu wes lah. Yang tertarik mainin game ini, cek link downloadnya di deskripsi aja ya, soalnya game yang nggak ada di Playstore Indonesia. Biar gampang pembahasannya, ya bisa dibilang game ini tuh banyak terinspirasi dari Diablo gitu ya. Gameplaynya mirip, bahkan grafiknya juga mirip tuh. Atau kalau kita ngelihat sudut pandangnya yang isometrik alias dari arah atas ke bawah, makin mirip Diablo kan? Dan ya, bisa ketebak, game action RPG ini akan membawa kalian ke petualangan di beberapa dungeon buat menyelesaikan quest. Tentu saja, selain musuh yang menghadang, kalian bakalan berhadapan dengan boss juga. Oh iya, kalau kalian penasaran apakah di game ini bisa milih kelas atau nggak, jawabannya adalah tentu saja bisa. Ada 3 kelas tuh yang bisa kalian pilih di awal game. Puhun monggo, dipilih, 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 kalian mau pakai yang mana? Buat kualitas grafis, bisa kawan-kawan lihat, udah kelihatan oke banget kan? Apalagi kalau kalian perhatikan tekstur environment atau lingkungan sekitar karakter kalian, udah kelihatan cakep banget lah pokoknya game ini. Baru pertama kali ini deh, saya nemu game yang kayak gini. Bayangin nih ya, kayak kebanyakan game lainnya, kita tuh bakalan diminta buat bikin nickname di game ini. Udah saya masukin tuh nickname game saya yang biasanya, yaitu Moira. Eh, kata gamenya nickname-nya tuh jelek, terus saya dipaksa pakai nama Grace aja. Kan asem banget tuh, baru kali ini lho saya ngalamin kayak gitu. Tapi ternyata itu tadi cuma buat bagian tutorialnya aja. Selanjutnya ternyata nickname pilihan kita bisa dipakai kok. Walah, walah udah kaget gitu lho. Tapi kreatif juga sih ini gamenya. Anyway, ternyata game ini tuh punya gameplay yang unik. Konsepnya masih tentang petualangan khas game RPG, tapi mekanik pas berantemnya itu mengingatkan saya sama game taktik. Bedanya, mekanik game taktik yang dibawa ke game ini tuh lebih fluid. Jadi karakter kalian akan melakukan aksi berdasarkan icon yang ada di lantai yang diinjak sama karakter kalian itu. Dan ternyata mekanik gameplay kayak gini menarik juga dan bikin cukup nagih lho. Dah, cobain aja deh kawan-kawan. Satu hal yang menurut saya jadi nilai jual paling utama dari game ini adalah kualitas grafisnya. Coba deh kawan-kawan lihat. Udah oke banget kan? Desain karakternya itu unik-unik dan cukup original gitu. Contohnya kayak karakter yang berbentuk anjing yang kayak Dewa Anubis itu. Dan gak ketinggalan animasi pas berantem di game ini juga mantep banget lho. Beneran udah lebih dari cukup lah buat memanjakan mata. Belum lagi, ternyata di game ini tuh kalian harus agak-agak mikirin yang namanya elemen serangan karakter-karakter kalian. Soalnya ada elemen yang efektif buat ngelawan elemen lain, tapi ternyata elemen itu gak terlalu sip buat dipakai ngelawan elemen yang lainnya. Jadi kalian harus sesuaikan tuh serangan karakter-karakter kalian dengan melihat elemen musuh. Keren banget lah Poco-E ini gamenya. Kalau kalian suka game RPG, apalagi yang kental unsur gacha dan hero collection-nya, game ini highly recommended deh. Saya tuh suka banget seri game Final Fantasy. Tapi karena saya gak punya konsol dan gak punya game Final Fantasy 15, versi mobile yang Pocket Edition ini bener-bener bisa jadi pelipur lara saya lho. Ya, walaupun grafiknya jadi dibikin cibi dengan desain karakter yang cukup nyelaneh, tapi beneran deh kemasan game ini menarik banget. Penceritaannya juga dibawakan dengan baik dan tentu saja voice acting di game ini udah keren banget yang bikin karakter-karakter dan ceritanya terasa lebih hidup. Terus buat gameplay-nya, game ini cukup casual benernya, karena battle-nya itu langsung berjalan secara otomatis. Paling kalian hanya perlu mencet skill aja dan tombol buat menghindar tuh. Intinya, ini game sih oke banget dan patut buat kalian cobain. Hanya saja status game ini benernya berbayar ya. Tapi kalian bisa mainin chapter 1 secara gratisan kok. Lumayan lah, dapet 1 chapter dari total 5 chapter yang tersedia. Kalau kalian tertarik lanjutin, dibeli ya gamenya, jangan dibarjat. Baiklah, itu dia tadi 10 game Android RPG terbaik dengan grafik keren yang sebaiknya kalian tahu versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadadada. Sub indo by broth3rmax